Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fikri divasa basri nima 11 2018 11357 kelompok a14418 dari pemrograman web lanjut Oke kali ini kita akan meneruskan tutorial bagaimana cara mengedit suatu form menggunakan kode igniter jadi yang pertama-tama kita akan menambahkan tombol update atau editnya di sebelah tombol delete caranya kita pergi ke bagian indeks untuk bagian produk kita tambahkan teka kita duplicate saja Oke seperti ini kemudian kita set base url nya menjadi update Oke setelah itu kita edit beberapa seperti delete diganti menjadi edit atau update terserah kalian kemudian warnanya btn warning Oke setelah itu kita cek apakah tombolnya sudah ada Oke ternyata sudah ada dan mengarah ke ID masing-masing terletak bisa dilihat disini pada bagian kiri bagian bawah itu ada ID masing-masing Oke setelah itu disini dia akan mengirimkan ke sebuah controller yang bernama home dengan fungsi update Oke kita buat terlebih dahulu di home kemudian buat fungsi update Oke setelah itu disini dia menambahkan suatu parameter yaitu ID jadi kita tambahkan untuk parameter di fungsinya ini Oke setelah itu nanti disini kita kita tambahkan dulu judul 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 dari halaman nya seperti ini kita tambahkan dulu kita copykan saja ini ya di sini halaman edit produk tarung Oke setelah itu kita akan membuat suatu variabel dengan nama query query ini nanti digunakan untuk mengambil seluruh data maksudnya satu data yang kita inginkan dari ID yang kita pilih Oke caranya dis kita pilih kita pilih kita pilih modelnya yaitu sarung model oke oh ke ini oh ya jangan lupa ini disamain juga ya kalau enggak nanti bisa error oke oke setelah itu saya akan menambahkan sebuah fungsi yaitu gate gate ini digunakan untuk mendapatkan data dari ID yang kita pilih oke yang pertama adalah fieldnya fieldnya yaitu ini di sini adalah ID oke oke ID kemudian nilainya nilainya dari parameternya oke setelah itu kita buat data dengan isi row kita kasih query kemudian row row re karena dalam bentuk re ya oke pertama-tama kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu ya fungsi di bagian model di sarung model oke kita buat di sini kita akan ganti menjadi eee field di sini fieldnya oke kemudian di sini adalah value oke setelah itu kita buat this tp where yang mana yaitu fieldnya kemudian value nya apa seperti ini oke setelah itu kita return dan 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 this tp get 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 dari mana maksudnya dari tabel mana tabelnya adalah tabel product oke seperti ini jadi jadi dia memilih sesuai file file yang kita pilih kemudian value nya apa karena file nya id dan file nya id maka dia akan eee memunculkan data sesuai dengan id yang kita pilih oke kita lanjut ke bagian controller ya disini dia query nya ditampung di dalam data row oke setelah itu setelah itu eee setelah itu disini kita passing juga jangan lupa passing oke dan di bagian view ini kita buat sebuah view dengan nama edit seperti ini caranya kita buat dulu disini dengan nama edit.php oke seperti ini kemudian kita copy kan saja ya dari ini ke sini kita ganti beberapa ini hanya tambahan saja kemarin saya otak atik sendiri oke setelah itu di bagian sini jangan lupa dikasih input input dengan nilainya adalah hidden oke namenya adalah id dengan value value nya apa value nya adalah data eh row id oke ini oke oke sesuaikan dengan tabel yang di produk ini ya oke setelah itu namanya ini value 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 nama kita copy kan saja biar lebih cepat ini harga kemudian jumlah oke oke kembali ke sini setelah itu kita buat sebuah perkondisian dan if jika jika tombol input apa tombol simpan nya di klik atau input pause oke ini maka dia akan kita kasih of variable yaitu pause pause kemudian yang disini itu adalah name dari berbagai field yang ada di form nya oke untuk nama kita kasih nama oke seperti ini kemudian kasih kesini sama dengan this input pause nah ini namenya apa adalah nama oke untuk yang bagian pause ini field nya nanti sesuai dengan database nya ya pas kemudian pas ters terjadi di se nama no pas oke nama jumlah harga setelah itu dibawahnya kita buat aku buat sebuah variable aja kemudian aku panggil edit product oke untuk parameternya id dan parameter keduanya adalah post oke kemudian redirect setelah selesai redirect ke bagian home nanti dia akan otomatis mengarah ke bagian index ya indexnya itu nanti ini oke kita buat dulu setelah itu kita tertekan this db where yang mana yaitu yang id querynya id dengan querynya adalah id oke setelah itu this db update querynya adalah update kemudian tabelnya apa produk setelah itu kita kirimkan nilainya nilainya oke kitten disk db affected terus oke kita lihat dulu kita coba ya saya akan mengedit untuk bagian nomor 1 ini edit oke datanya sudah kekirim sarung atlas terus jumlahnya 30 dan harganya 25.000 oke kita update sarungnya jadi sarung apa sarung bali gitu harganya 40.000 jumlah sarungnya 20 simpan ya datanya telah terupdate dan kita lihat disini dia sudah menjadi sarung bali oke setelah itu kita akan membuat sebuah edit untuk bagian kasir oke caranya sama kita ke menu disini dulu index kita tambahkan tombol edit edit terus kita ganti keterangannya dan warna button nya oke setelah itu kita buat sebuah fungsi di controller home oke jangan lupa dikasih parameter karena dia mengirimkan sebuah id oke kita copy kita copykan aja mana tadi ini ya ini copykan saja semuanya oke elemen edit kasir kemudian sarung modelnya kita ubah menjadi gate kasir gate data kasir aja ginilah oke kemudian kita buat dulu ini gate data kasirnya di sarung model oke sarung model ini semain dengan yang ada di atas bagian ini oke kita copykan aja dari sini kemudian paste disini oke produknya bubat menjadi nama tabelnya menjadi kasir oke samakan oke telah selesai setelah itu nah disini saya akan membuat sebuah view terlebih dahulu ya untuk bagian edit kasirnya di bagian set oke kita ganti kasir edit edit kasir seperti ini edit 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 kita kopas tambah data kasir kita kopas kemudian kita paste disini dan ubah beberapa ya edit seperti ini oke kita close aja agar kita membingungkan oke sudah kita buat view nya setelah itu oke disini nilainya hanya ada nama dan hub access oke ini kita buat nama ini adalah nama oke sudah sesuai dan disini kita ganti jadi h-access samakan ya dengan yang ada di database nya nama h-access oke bergainya kita buang oke jangan lupa kita buat lebih dahulu value nya untuk menampilkan value atau nilai masing-masing di upfield pada form oke kita tambahkan input hidden untuk id id database nya eh id kasirnya maksud saya oke nanya adalah id value value nya adalah row kenapa kok row bentar row id disini dia mengirim untuk memasukkan nilai yang disimpan ke dalam data row oke ini kopas saja kemudian kasih di tiap-tiap input row 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 r-access oke sudah kemudian kita kan sudah menyimpannya ke dalam dollar post nama dan r-access setelah itu kita simpan kita buat sebuah variable yaitu id kemudian di dalam id ini mempunyai nilai yaitu sarung model dengan fungsi edit product kita ganti menjadi edit kasir edit kasir ini mengirimkan sebuah fill fill nya yaitu id kemudian yang parameter keduanya adalah post post ini adalah nilai nilai dari sini oke kita buat dulu disini sarung model oke kita copy kat saja dari yang edit produk ini karena sama kemudian kita ganti nama tabelnya menjadi kasir oke sudah setelah itu kita akan coba coba klik kiri siapa oh my jo my jo aksesnya 2 simpan kita buka ya sudah terupdate dan di database nya sudah terupdate oke terima kasih sekian dari saya bila ada kesalahan menghentikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh